Intro Satreskrim Polres Labuhan Batu mengamankan BN 25 tahun warga Seberombang Panai Hilir Labuhan Batu Sumatera Utara atas dugaan penisahan agama dengan tanpa sadar telah melecehkan Al-Quran Peristiwa yang terjadi pada hari Senin dini hari di Masjid Koirul Amal lingkungan 5 Kelurahan Seberombang ini sempat membuat warga geram terhadap pelaku namun pihak kepolisian dibantu Forkopimca dan Toko Agama serta Toko Masyarakat dengan sigap mengamankan pelaku guna menghindari amukan masa Kapolres Labuhan Batu AKBP Denny Kurniawan membenarkan pihaknya telah mengamankan seorang pelaku atas dugaan penisahan agama dan guna penyelidikan pihaknya menahan pelaku di rutan Polres Labuhan Batu BN pelaku terduga penisahan agama dalam keterangannya menyesali perbuatan yang dilakukan di luar kesadarannya tersebut dimana dirinya saat kejadian dalam keadaan mabuk jadi kemarin pada hari Senin tanggal 19 April 2021 kita sudah mengamankan satu orang tersangka tersama ABN yang merupakan warga desa Brombang Kabupaten Labuhan Batu dimana yang bersangkutan kita amankan terkait dengan perbuatannya pada malam dini hari pada subuh dini hari harus juga disetahan agama dan hasil keterangan dan tersangka bahwa memang yang bersangkutan melakukannya dalam keadaan mabuk dan itu dikuatkan oleh saksi-saksi yang sudah ikan-keterangan ada keributan mbak ya kemana disana pak ya? ada keributan namun alhamdulillah atas konyiasi kami dengan unsur for coping chai yang ada disana dan peran para tokoh situasi bisa aman dan terus atas perbuatannya pelaku disangkakan melanggar pasal 156 KUH pidana tentang penisahan agama dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun kurungan penjara dari Labuhan Batu Sumatera Utara, Tim Liputang melaporkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati